Musik Struktural ini belum dilantik, jadi kami langkah pertama itu dulu. Kami benar-benar setelah terbentuk struktural, insya Allah dalam waktu dekat juga. Karena ini masa-masa musimnya dari Mancamaba, sehingga tentu kita harus fokus ke situ. Jadi capaian kita, target kita tentu di tahun ini kita sudah menerima mahasiswa baru untuk tiga program studi. Dan insya Allah tiga program studi ini, alhamdulillah merupakan program studi yang langkah. Ya mungkin hanya beberapa yang ada di Indonesia. Apalagi di kawasan Indonesia Timur ini, kami lah sebagai salah satu pelopor program studi-program studi langkah. Termasuk di dalamnya yang ada di P3 sekarang ini, program studi D3 Bandara, program studi D4 Permus Kesehatan, dan program studi D4 K3. Ini merupakan program studi yang kita harapkan banyak peminatnya, terutama dari mereka-mereka yang berada di kawasan Indonesia Timur, sampai ke Papua di sana. Insya Allah, itu capaian kami, target kita untuk jangka pendek. Pak, bagaimana lapangan kerjanya di Tiga Prodi ini nanti? Lapangan kerjanya sangat banyak, sangat terbuka sekali, karena kita kekurangan. Nah, untuk D3 Bandara saja kekurangan tenaga itu. Tenaga untuk D3 Bandara itu kekurangan di Indonesia itu hanya 20 ribu. 20 ribu orang. Sementara tenaga yang sekarang tersiap itu adalah hanya 2 ribu orang. Jadi kita kekurangan 18 ribu orang untuk ditempatkan di berbagai tempat-tempat, termasuk di unit transmusi darah, dan di rumah-rumah sakit yang tentu melakukan pelayanan berkaitan dengan darah. Dan begitu pula dengan program studi D3, keselamatan dan keselamatan kerja ini sangat langka sekali. Karena yang ada di Indonesia Timur, itu baru K3-nya untuk program studi di D3. Sementara kami ini sudah membuka untuk program studi D4. Dan ini tentu menjadi angin segar bagi kita yang alumni-alumni untuk melanjutkan program studi bukasi mereka ke D4. Begitupun juga dengan D4, promosi kesehatan. Tentu kita berharap program studi-program studi langkah ini menjadi jualan kami, karena ini juga akan kami jual di Indonesia Timur ini sebagai salah satu program studi unggulan yang ada di Politeknik Kesehatan Negeri. Pak, tahun pertama ini berapa target mahasiswa? Target kita standar saja, insya Allah per prodi kita target dua kelas. Ya tentu dengan berharap dua kelas itu kita akan maksimal untuk melakukan upaya-upaya pembelajaran yang baik, apalagi di musim pandemi ini tentu sangat terbatas sekali, sehingga tentu ke depan nanti insya Allah lagi akan kita tambah. Saya pikir itu dulu untuk target-target untuk jangka pendek seperti yang saya sempatkan tadi. Terima kasih Pak W. Terima kasih Pak W.